Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Saudaraquum, ada dua ni'mat Tentu saja setelah ni'mat iman dan islam Yang mana dua ni'mat ini mungkin sebagian dari kita kurang menyadari betapa ni'mat ini begitu besar dari anugerah Allah SWT Yang pantas untuk kita mengupayakan meraihnya selanjutnya menjaganya Ni'mat apakah itu? Yang pertama adalah ni'mat syukur dan yang kedua ni'mat sabar Apa alasannya? Ni'mat syukur dan sabar mengapa itu ni'mat yang begitu besar setelah iman dan islam Karena sekecil apapun, ya sebesar apapun ni'mat, rizki, karunia yang Allah beri kepada seorang hamba Tapi kalau tidak bisa bersyukur, maka ni'mat itu tidak akan bisa terasa Bahkan akan bisa berubah menjadi sebuah sengsara Demikian juga sebaliknya Ujian seringan apapun, cobaan sekecil apapun Jika seorang tidak diberikan bimbingan taufik untuk bisa bersabar dari Allah Maka tidak akan mampu melewatinya Sebagaimana seorang pelajar yang dia mengerjakan sebuah soal Ya mungkin pada umumnya menganggap itu soal mudah, soal yang ringan Tapi karena dia tidak bisa mengerjakan, maka dia gagal Begitulah kesabaran Meskipun ringan ujian, tapi kalau tidak mampu bersabar akan gagal melewatinya Tapi sebaliknya, manakala seorang itu mampu menggapai kesabaran bi'ithnillah dengan izin Allah Maka ujian berat, ujian yang susah sekalipun akan Allah mampukan Bukankah telah berlalu orang-orang sebelum kita dari para al-ambiyah wal-mursalin Terutama kalangan ulul azmi Nabi-nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ujian dan cobaan yang begitu berat Tetapi Allah anugerahkan kepada mereka kesabaran Sehingga mereka mampu melewati ujian-ujian besar tersebut Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa kita tidaknya benar-benar berupaya dan bisa menggapai syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa keistimewaannya? Keistimewaan orang-orang yang bisa bersyukur Allah janjikan kepada mereka tambahan nekmat Sebagai menafirmannya dalam surat Ibrahim pada ayat yang ketujuh Sungguh jika kalian bersyukur Nisaya aku akan tambah kepada kalian Dan jika kalian kufur Nisaya sesungguhnya azabku sangatlah keras Itu janji Allah untuk orang-orang yang bersyukur Dan cukuplah itu sebagai motivasi bagi kita Untuk bisa meraih derajatnya orang-orang yang syukur dengan sebenarnya Ada pun kesabaran Apa keistimewaannya? Bahwasannya Satu-satunya Pahala yang Allah sediakan dengan tanpa batas Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Adalah untuk orang-orang yang bersabar Allah berfirman Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar Ganjaran bagi mereka tanpa hitungan Cukuplah ayat ini menjadi sebuah motivasi yang indah Bagi kita untuk bisa menggabai Derajatnya orang-orang yang bersabar Kemudian yang terakhir saudaraku Bagaimana agar kita bisa menggabainya? Selain kita hendaknya berupaya bersungguh-sungguh Memahami hakikat syukur Bagaimana cara bersyukur Baik dengan lisan Dengan hati Dengan amal anggota badan Juga hendaknya kita bertawakal kepada Allah Memohon pertolongannya Agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur Dan Al-Quran telah mengajarkan kepada kita diantara doa Rabbi awzi'ni Dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih Kemudian diantara doa yang diajarkan Nabi SAW juga ada Nabi membaca doa yang beliau sering baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Nabi hamba Allah yang terbaik pimpinan orang-orang yang bertakwa Masih memohon pertolongan Allah Agar Allah jadikan beliau sebagai hamba yang apa? Bersyukur Ya Allah tolonglah aku A'inni ala zikrika Agar bisa selalu berzikir mengingatmu Wa syukrika Agar bisa bersyukur kepadamu Wa husni ibadatika Dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu Yang kedua Doa agar kita bisa Untuk menggapai kesabaran Selain kita hanya memahami hakikat makna sabar itu dengan sebenarnya Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Sabar dalam ketaatan Sabar dalam menghadapi dan melawan godaan kemaksiatan Dan juga dosa-dosa Serta sabar dalam menerima takdir Allah Hendaknya kita juga iringin dengan doa Memohon kepada Allah SWT Di antara doa yang diajarkan Al-Quran Rabbana afrik alaina sabraw wasabit aqdamana Wangsurna alal qawmil kafirin Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 250 Ya Allah tolonglah aku untuk bisa bersabar Dan teguhkanlah langkah-langkah kami Dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir Dan doa yang senada dengan ini Dengan redaksi akhir yang berbeda dalam surat Al-A'rafai 126 Rabbana afrik alaina sabraw Ya Allah tolonglah aku untuk bisa memiliki kesabaran Dan wafatkanlah aku Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim Itulah beberapa doa yang bisa kita baca Agar Allah nugerahkan kepada kita Pertama adalah sikap syukur Dan yang kedua adalah sikap sabar Setelah lain dua-duanya adalah ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya merupakan pintu menuju kebahagiaan Fid dunia wal akhirah Wallahu a'lam bisawab Wa akhirul da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!